Intro Yo yo what's up guys Selamat datang di channel Nielmo Minati Bersama saya Edrik Vudiatolo sebagai admin channel Oke, di video kali ini saya akan merombak atau mengupgrade sebuah hoverboard Sebuah hoverboard yang lumayan berat Ini hoverboard 6 inci Dan ini sudah rusak ya Tak bias, sudah tidak terpakai Rencananya saya akan merombak hoverboard ini menjadi drive track Drive track Bagi kalian yang penasaran, seperti apa sih wujudnya drive track Yuk, simak video yang satu ini Nah, seperti itulah Nah, jadi untuk melengkapinya Saya akan menggunakan Kerangka sepeda ya Saya pakai kerangka sepeda ukuran 16 inci Dengan fork ukuran 20 inci Jadi ini saya custom Ini saya dapat dari tukang rongsok ya Jadi ini dapatnya kiloan Kebetulan ini per kilonya 5 ribu Jadi ini Ya, sekitar 15 ribu ya Dari dua komponen ini Akan saya buat Sepeda roda tiga Nanti penumpangnya ada di belakang Kemudian ini Bannya di depan Jadi ini Ban depannya besar Ukuran 20 inci Dan ban belakangnya ukuran 6 inci Di namanya ada dua Kanan kiri Yang kanan untuk maju Yang kiri untuk mundur Pastinya keren banget Ya kan Sebelum kita lanjut ke pembuatannya Bagi kalian yang sukakan video seperti ini Atau punya sejenisnya Kalian bisa subscribe Untuk sama-sama Kita bangun channel ini Agar menjadi lebih baik lagi Oke Let's check it out Oke guys Ini catnya sudah kering Dan kali ini Saya akan Memasangkan ya Pada Bagian belakangnya Ini ya bagian mesinnya Cara masangnya gampang sekali Kalau tinggal diisi mur Di sebelah sininya Lalu dibaliknya Dibagi belakangnya sini Dilapis lagi dengan bracket ini Kenapa bracketnya ada di atas bawah Karena Kalau saya hanya menambahkan Di bagian atas saja Sedangkan bawahnya Hanya mengandalkan Mur Ya kan Ini bisa saja pecah ya Karena Aluminium itu Kekuatannya tidak seperti besi ya Terima kasih telah menonton! Oke guys Pemasangan kerangka Sudah selesai Kali ini saya akan Merakit bagian setang ya Jadi mulai dari Pemasangan ban Ke garpuan Cara ini juga bisa Kalian lakukan Di sepeda kalian Barangkali Kalian ingin Merakit sebuah sepeda Dan kalian bingung Masalah Cara Merakit setangnya Kayak gimana Oke kita mulai dari ban Oke Pastikan Ruji-rujinya sudah Dirakit ya Atau kalau pakai Pelek biasa Yang tidak usah dirakit Juga ini Asnya sudah dimasukin Dengan benar ya Oke Pertama-tama Kita kendorkan Kita kendorkan Asnya ya Jadi Murnya tidak usah dilepas Cukup dikendorin saja Seperti ini Kanan kirinya Setelah itu Kita masukin Garpuannya Sebelum kita masukin Kita harus Tahu dulu nih Pola ban Kayak gimana Kalau ini Segitiganya Ngarah ke atas Berarti ini Bagian depannya Garpuan Bagian depannya Adalah Yang ada Pentolanya Begini ya Berarti Masangnya Seperti ini Nah Seperti ini Oke Kita masukin Oke Ini sudah terpasang ya Jadi Cara masangnya Gampang Tadi Cukup sulit Di bagian sininya ya Jadi ini Dimasukin dulu ya Sisi kanan Masukin dulu Atau sisi kiri Terserah Nah Kalau sudah Kalian tahan Garpuannya Lalu Bagian sininya Kalian Ungkit ya Diungkit Biar Dia Menyamping ya Biar Ke arah Kesamping Besinya Lalu Kalian tekan Biar masuk Ke asnya Nah Seperti ini Sempurna Kalau ada Pengaitnya Sebaiknya Kalian pasang ya Pengaitnya itu Seperti ini Nah Seperti ini Bentuknya Nah ini Pengaitnya Dipasang Kemudian Pentolanya Ini Dicelipkan ke Dimasukkan ke Lubang kecil ini ya Jadi Gunanya lubang kecil ini Itu Biar Kalau misalnya Murnya lepas Ban itu Tidak langsung Copot ya Dia masih Ketahan Oleh si Pengait ini Jangan lupa Ringnya dipasang Karena saya Akan Memasangkan Jalu ya Sedangkan ini Asnya pendek Murah aslinya Kan kayak gini Ini Murah bawaannya Ini kalau dipasang Jalunya Tidak bisa Pasang Jadi Saya akali Menggunakan Murah yang Lebih Kecil ya Yang lebih Tipis Biar Si jalunya itu Dia bisa Kepasang Ya Kalian lihat Sendiri ini Sangat Sangat Sedikit Ruangnya Jadi Tidak Muat Kalau Murah ini Dipasang Dengan Jalu ya Oke Cara pasangnya Cukup mudah Tinggal kalian Ulir saja Putar saja Ke kanan Akan Lebih Baik lagi Kalau misalnya Kalian tambahkan Stempet ya Di bagian ulirnya Karena Bagian ulir ini Pastinya Bakal banyak Gesekan Nah Kalau Kencangkan Dengan Kunci inggris Atau Kunci pas Oke Seperti ini Jadinya Ya Kalian bisa Lihat Urutannya Seperti ini Ya Ini dari Dalam Ini ring Ring kecil Kemudian Mur Mur yang tipis Lalu jalunya Bagian sana Juga sama Oke Kali ini Saya akan Memasangkan Ban depan ini Ke rangka utama Oke Yuk Pertama-tama Kita siapkan Bearingnya Ya Ini adalah Bearing untuk Stang Kalian bisa Beli di toko Ini sekitar 20 ribuan Saya beli 19 ribu Ini Nah ini Saya beli Merk Pacific Yang bagus Chrome Dan ini Sudah ada Bearingnya Ya Juga Sudah ada Pelumasnya Jadi tinggal Pasang aja Oke Nah Pertama-tama Kalian pasang Bagian sini Ya Ini bagian Ininya aja Ke Kaki-kaki depannya Ke garpuannya Seperti ini Masangnya Bagian corong Ngadep ke atas Nah Seperti ini Sempurna Nah Jika sudah Baru Kalian pasang Ininya ya Mangkokannya Nah Seperti ini Oke Kalau sudah Sekarang Tinggal Pasang Rumahannya Oke Setelah bagian bawahnya Selesai Sekarang kita Masang bagian atasnya Nah Bagian atas itu Yang seperti ini Mirip seperti yang Saya pasang disini Cuman ini Taruhnya di atas ya Ini Pasangannya itu Dengan ini ya Jadi dia dipasang Seperti ini Cuman ini Dipasangnya terakhir Karena ini ada Ulirnya Untuk mengunci dia Oke Setelah terpasang Sekarang tinggal Berinya ya Berinya yang Bola-bolanya Menghadap ke bawah Lalu Penguncinya ini ya Putar ke kanan Oke Setelah terpasang Ini udah cukup kuat Tinggal pasang ringnya Nah ini ringnya ya Wah ternyata Nggak masuk ya Karena di ring ini Ada pentolanya Jadi ini khusus Untuk Garpuan sepeda Yang ada belahannya ya Jadi Ini nggak usah dipasang Juga nggak apa-apa Kita langsung saja Ke murnya ya Seperti ini Cukup mudah ya Ya Tinggal dikencengin aja Pakai kunci inggris ya Untuk bagian stangnya Saya pakai Handle yang seperti ini ya Ya ini kepala stangnya Ini yang biasa dipakai Untuk sepeda lama Dan untuk handlebarnya Saya pakai Tipe Cewek ya Dan ini dua-duanya Saya dapat dari Tukang rongsok Dengan harga total Cuman Rp20.000 saja ya Sudah lengkap Nah Kenapa bisa Chrome kayak gini Karena saya pakai Ini ya Pilok Chrome Merk Deton Sebenarnya Pilok ini Sudah pernah saya pakai Di proyek sebelumnya Yaitu Restorasi Rak cuci piring Videonya ada di pojok Barangkali kalian mau nonton ya Nah Oke Kali ini Saya akan Menunjukkan Cara Memasang stang Pada Trike ya Cara ini juga berguna Buat kalian yang ingin Ngerakit sepeda Terutama Bagian pemasangan stang ya Karena ini sama aja caranya Cuman beda Kendaraan aja Oke Pertama-tama Kita pasang dulu Kepala stangnya ya Seperti ini Kita masukkan semuanya Dari atas ya Tapi pastikan sebelumnya Penguncinya itu sudah Dilepas dulu ya Dan jangan sampai ketinggalan Ini harus dimasukin dulu Ya Nah Seperti ini Yuk Sekarang kita pasang Pasangnya Bagian ini Mengarap ke depan ya Mengarap ke depan Oke ini sudah terpasang ya Nah selanjutnya Tinggal dikensinin aja Bagian sininya Nah sudah terpasang Tapi ini masih Masih gampang Diputer ya Nah Itu karena Pengunci sininya Itu belum dikuatin ya Kadar itu kita kuatin dulu Saya pakai kunci inggris Saya atur ke ukuran 11 mm ya Oke putar terus ke kanan Hingga mentok Oke Sudah cukup kuat Dan lurus Sekarang tinggal pasang stangnya ya Nah Masangnya begini Jadi kalian masukin Salah satu Sudut stangnya Salah satu sisi stangnya Masukkan sesuai ulirnya Seperti ini Nah Gampang Oke Oke seperti ini Lalu kalian kencangkan Murnya ya Seperti ini murnya Ini dipasang di atas Ini yang ada ganjelannya Bentar saya fokusin dulu Ini Menghadap ke Ini ya Cengkokan yang ada disini Ya Oke Sekarang tinggal Masang Ring Dan bautnya Oke Ini sudah jadi ya Ya Uh Mantap Sporty Ya Sekarang Tinggal kita pasang remnya saja ya Ini saya pakai rem jepit Merk Pacific Ya Yuk Kita pasang Ya Pertama-tama kita pasang dulu Lengan remnya ya Nah perlu diperhatikan Di bagian porosnya itu ada Pentolan besi ya Nah Pentolan besi ini Kalian cangkutin Ke Titik 3 ini ya Saya pakai yang paling bawah Nah Begitu juga yang sebelah kanannya Kalau yang sebelah kiri paling bawah Yang kanan juga yang paling bawah Ya Seperti ini Ya Seperti itu Nah Kita pasang yang bagian kirinya ya Oke Jika sudah Sekarang Kita pasang murnya ya Nah ini murnya seperti ini Ya Pasang di kanan dan kiri Nah ini penguncinya Pakai L ya Pakai kunci L Saya tidak punya kunci L Jadi Ini akan saya kunci Di tukang sepeda Setelah masang bagian remnya Kita pasang bagian handlebarnya ya Dipasang di sebelah kanan Karena remnya rem depan Kemudian Kabel remnya ya Masang kabel remnya Untuk di handlebarnya Itu yang bagian sini Yang ada tarikannya Ya Cara masingnya seperti ini Pertama-tama Ini kabel remnya Masukin dari atas dulu Ini harus lurus ya Oke Terus putar bagian atasnya Biar terkunci ya Ya sudah terkunci Sekarang tinggal pasang Kesininya ya Oke Sudah terpasang Sip Sekarang tinggal pasang ke Rem depannya ya Oke guys Ini rem bawahnya sudah dipasang ya Sudah kuat Tadi saya pasang di bengkel sepeda Dan kali ini Saya ingin memasangkan kabel remnya ya Oke Sebelum itu Kita siapkan dulu Ini ya Ini adalah pipa L Ini biasanya ada di Rem jepit seperti ini ya Kalau yang rem jepit jenis Y Atau V Itu tidak ada seperti ini ya Karena dia langsung di tengah sini Oke Cara masangnya seperti ini Kemudian ini Kawatnya Kalian masukkan ke bagian sini dulu Boleh Sayang lalu kencangkan menggunakan kunci ukuran ukuran 8 ya oke saya pakai kunci Inggris oke sudah dipasang ya remnya nah ini biasanya permasalahan yang ada di rem jepit seperti ini itu biasanya geraknya cuma di sebelah doang nah cara mengatasinya begini semisal dia macet itu sebelah kiri ya yang gerak itu sebelah kanan terus itu tinggal kencangin aja mur yang ada disini jadi ngencangin itu putra ke kanan semakin kencang maka akan semakin ke sini ya geraknya semakin ke sini ke kiri tapi kalau semakin kendor maka dia akan semakin ke kanan begitu rumusnya begitu juga yang sebelah sini semakin kencang mur ininya maka dia akan semakin ke samping ya semakin longgar dia akan semakin lemah ke kiri nah karena ini adalah tumpuan pegasnya ya ya dan ini sudah cocok tinggal kabel remnya saya rapikan saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati